Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Utfi dari Bandung Yang saya ingin tanyakan Coach Ketika atlet-atlet sedang bermain Ketika poin sekelas Ataupun atlet sedang down pemainannya Tips apa yang diberikan Dari Coach kepada para pemain Misalkan, kamu itu harus ini Itu yang menjadi Bisa berubah Dari permainan itu bisa Menikah atau mungkin bisa Don Itu yang saya ingin lakukan Pada saat break point Di angka sebelas gitu ya Apa sih kok kira-kira yang Koheri berikan Saran atau Kata-kata apa yang bisa memperkenalkan Permainan teman-teman di lapangan Biar kembali Conti lagi kok Ini salah satu pertanyaan yang banyak Yang ditanyakan Para pembuatan Jadi gini Salah satu fungsi Salah satu fungsi pelatih Duduk di belakang itu kan Memotivasi hati Kita harus lihat Satu Cara mereka bermain teknik Dan kedua Kita harus lihat Raut berupa Yang ditanyakan itu kan Kalau posisi ketinggalan Lagi Don Itu pastikan Ketinggalan Suasana di pikiran Di hati pemain itu Pasti panik Nomor satu Berarti yang di belakang itu panik Itu kunci Sedangkan pemainnya aja panik Itu bukan Pelatih-pelatih panik Jadi kita harus menenangkan Pemain itu yang sedang panik Walaupun Tidak dengan Pembicaraan Raut rupa kita Bungut kita Ini sudah Memberikan mereka Ketenangan Itu satu Kedua Pasti Saya akan Waktu menikah Sebelah sepoin itu Akan memberikan Arahan Evaluasi Cara mereka bermain Akan tetapi Salah satu Ketujian juga Jangan Mencecar kelemahan Pemain kita Jadi kita harus Kasih tau Kelemahan Jadi itu yang bisa Memang Kamu jangan begini Pemain itu akan selalu Dipikir Saya jelek Saya jelek Yang jeleknya Dijumpahkan Jadi kita harus Kasih tau Oh ini kelemahan Jadi kita kasih Dia kepercayaan Kasih motivasi Untuk mencecar kelemahan Jadi mungkin itu Beberapa Cara saya Memberikan Apa namanya Masukkan Kemamain Beberapa dari sekian Begitu ya Banyak Banyak Kalau ini Kalau ini Sudah disekir Sekarang tetap hanya Samurai soldier Gimana Bung Rioni Pada saat Karena tidinya Di saat Break Terpiga Apakah Pelakukan Terima kasih Seperti Hanya Bung Herin Gimana Benda tipsnya Untuk Temu Pelik Ya Mungkin Memudah Pesat Kita harus Memang 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 Terus Yang paling penting Yang tadi Kita harus Memang Jangan Mempedekan Bermat Kita Bagaimana Biar Cara-cara Ceriti Untuk Mengatasi Lawan Kita harus Bagi Seterus Seterus Anak Buah Kita Itu Satu yang Mungkin Itu Kita Punya Hari Semana Pelatihan Anak Kita Harus Tahu Apa Harus Dineraskan Macam Macam Jadi Separasi Ini Bukan Harus Sedikit Di Buji Apa Itu Itu Penting Sekali Ya Karena Korda Bahkan Itu Karena Bawa Orang Itu Udah Tau Terima kasih Bu Rioni Kalau Dari Teman-teman Dari Timur Pasti Akan Memanggilnya Bu Karena Rioni Dari Salah Satu Suka Salah Satu Provinsi Yang Di Timur Indonesia Ada Lagi Yang Menanyakan Silahkan Masih Terbuka Kesempatan Sebelum Nanti Kita Lakukan Coaching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Dede Dari Nagrin Jawa Barat Jawa Barat Kepada Kepada Hari Ipeda Nung Lionil Rioni, Rioni lain, artinya benar. Mau menanyakan tentang tip dalam bermain ganda dalam cara mengatur rotasi pemain depan belakang belakang depan. Cuma itu aja ya, terima kasih. Rotasi, rotasi ini juga salah satu kunci penting pada satu main ganda ya pokoknya. Betul ya Bu Rioni ya? Coba Bu, bagaimana cara yang baik ya? Atau kita perlu praktekin kok ya? Perlu praktekin kali ya? Biar aja temen-temen caranya tahu gimana cara mempraktekkan rotasi yang baik pada saat bermain ganda. Boleh naam. Prats, prats. Lanjut masak. Satu tempat, satu belakang. Salah. Rotasi, rotasi lain. Baikin satu lagi. Baikin satu lagi. Anda mau meminjam tekerakan satu lagi? Boleh? satu lagi ya. Eh di belakang ada Bung Sigit Putih. Tau-tau wujud, tadi gak keliatan. Masih tukang dengok. Bung Sipipu Dianto. Saat ini anaknya, anak 3 juga mengikuti janda. Punya tangan yang bakal. Kasih tangan lu kan? Ya. Masih tukang. 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 Kita masih belum rotasi, kita rotasinya sesi kedua. Tiga, bos. Tiga, bos. Tiga, bos. Tiga, empat. Tiga, empat, tiga, empat, bos. Ini salah yang salah ya? Itu, itu toko yang salah. Itu toko yang salah. Itu rotasi saja, satu rotasi. Itu training salah satu rotasi saja. Aku tetap mau dilatih. Yang tidak bisa dengan sendirinya terjadi lebih bisa ya, Pak. Ini posisi-posisi juga. Posisi bola, posisi berdiri juga harus mengatur. Jadi, ini agak pakai bola. Biasanya kalau rotasi ke posisi di sini, kalau buat bola di belakang kanan, yang di depan itu tak boleh sejajar. Ya, kalau korotasi posisinya agak di sini dikit. Jadi, di sini ngukul ke sana, ini maju, itu kotor. Itu rotasinya. Jadi, kita nggak bisa bilang, harus begini, harus lihat situasi bola juga. Kira-kira seperti itu. Jadi, yang drill. Pelantinya, pelantinya. Pelantinya, pelantinya. Pelantinya, lewat di depan dulu. Beban ya? Itu rotasi. Tidak akan rotasi. Tidak. Tidak. Kira-kira. Kasih, tempat tangan dong. Luar biasa. Itu tadi cara rotasi dalam bermain gendang. Kira-kira seperti itu. Itu yang kiri, ya? Tidak.